Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Golok Suwatan Pusatnya Golok-Golok berkualitas di Kebupaten Tasikmalaya Berjumpa kembali dengan saya Dadang Firdaus Di channel yang selalu membahas seputaran Golok-Golok yang berkualitas istimewa kuat juga tentunya Pagi ini agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya Yang mana mungkin di video sebelumnya kita selalu bahas untuk Golok-Golok Yang mewah, istimewa tentunya ya Yang mewah, antik, langka juga Karena tempatnya hanya di kita ya untuk Golok-Golok yang super-super Pagi ini kita akan bahas dulu mungkin Bagaimana caranya supaya Golok ini tidak melukai diri kita ya Karena memang video ini kita buat Supaya untuk mengedukasi kawan-kawan Bahwasannya dalam bermain golok atau megang golok itu ada aturan-aturan tersendiri ya Dengan tujuan supaya Supaya di kemudian hari tidak melukai atau membuat kawan-kawan terluka ya Karena ini baru saja terjadi kemarin ya Kebetulan Kebetulan sebenarnya Golok ini sudah laku ya Sudah sampai juga di pemiliknya Kalau tidak salah orang seberang ya Ini mungkin cuma beberapa hari di pemiliknya Karena memang kemarin ada insiden Bisa dilihat ya Kalau di kamera itu kelihatan ada retak di sini ya Dan ini juga menjadi alasan Kenapa saya setiap pegang Golok Setiap cabut Golok dari sarung itu selalu begini ya Ini Ini supaya bertujuan ketika Amit-amit ya Ketika terjadi seperti ini Bila tidak akan melukai si pemiliknya ya Dan ini ada kemungkinan ya Ada indikasi mungkin ketika nyabut ini Agak sedikit ditekan ke belakang Jadi Merobek bagian sarung ya Itu disebabkan juga Dari bilahnya sendiri ya Ini yang benar-benar tajam Dan Kalau dikasih tekanan sedikit Ini pasti ya Pasti akan robek Dan kemarin katanya Anak dari si pemilik Golok Ini katanya Mainin Mainin Golok ya Dan Pegangnya itu seperti ini Alhasil Terjadi Kejadian seperti ini nih Fotonya ya Bisa dilihat Itu katanya Telunjuk Dan Kelingkingnya juga kena Dan Mudah-mudahan Kejadian seperti ini Tidak terurang lagi ya Karena Akan sedikit lebih kuat ya Karena memang Bukan hanya lem Di bagian Sininya ya Dan Direkatkan juga Oleh Tali sarung Ini juga Sebagian Fungsi Dari Tali sarung Di Golok ya Jadi buat kawan-kawan Yang Biasanya Inden Atau pengen Goloknya itu Tanpa Tali sarung Saya sarankan Hati-hati ya Karena Kalau Golok Benar-benar tajam Kalau Dicabut Dimasukin lagi Dalam jangka Waktu panjang Mungkin Bagian dalamnya Akan terkikis Sehingga Lem-lemannya Abis ya Jadi Keluar juga Bilahnya Pastilah Pasti melukai Dan kali ini Agak sedikit berbeda Dengan video-video Sebelumnya Kalau sebelumnya Kita Buat Video Di Tempat yang Berbeda Pagi ini Kita Buat video Sekalian ya Di sini Tempatnya Supaya Langsung Diperbaiki ya Untuk golok ini Sendiri Mungkin nanti ini Kita akan Bikin Agak sedikit Lebih kuat ya Namun Untuk kedepannya Mungkin Buat Kawan-kawan Yang Yang Suka Suka Koleksi golok Atau main-main golok Saya Sarankan Untuk Lebih berhati-hati Lagi ya Apalagi Bila Yang Ini Kita menggunakan Bila Baja D2 Ya Jadi Untuk Sekelas Bila Baja D2 Atau Baja Baja Modern Itu Untuk Ketajamannya Sangat-sangat tajam Berbeda Dengan Baja Biasa Seperti Baja Per Ya Kalau seperti Baja Per Itu mungkin Kak Akan Cepat Tumpu ya Meskipun Tajamnya Sama-sama tajam Dan mungkin Siang ini Kita akan Recovery Lagi Untuk Sarung yang ini Ya Dan Akan Kita kasih tambahan Juga Supaya safety Ini nanti Kita akan kasih Tali Sarung Tali Sarung Merah Dan Hitam juga Supaya Ketika Terjadi Seperti ini Lagi Setidaknya Bilah Tersebut Mengenai Tali Dulu Sebelum Kena tangan Dan Buat Kawan-kawan Ketika Nyabut Golok Diusahakan Pegangnya Seperti ini Jangan Seperti ini Karena Kalau seperti ini Pasti Ketika Bebelas Bila Ya Ketika Bebelas Sarungnya Jebo Pasti Kena tangan Dan Untuk Spesifikasi Golok Yang ini Sebenarnya Sudah pernah Saya bahas Dalam video Satu ini Namun Ini Agak sedikit berbeda Karena yang Bersangkutan Pengen Dikasih Nama Dibilahnya Ini Depan belakang Dikasih Nama Dan tahun Pembuatannya Juga Nih Ya Ini Kejadian Seperti ini Bisa saja Terjadi Pada Semua golok Ya Semua golok Yang tajam Ya Pasti Pasti Akan Terjadi Kalau Kita Kurang-kurang Pandai Dalam Memperlakukannya Ya Apalagi Bilah Yang Model Bungkuk Seperti ini Pasti Ya Pasti Ini Kalau Dicabut Lurus Seperti ini Kayaknya Nggak lah Nggak bakalan Nggak bakalan Sampai jeboh Namun Kayaknya Ada sedikit Indikasi Ini ada tekanan Bagian sini Sehingga Bisa dilihat Ini Jadi keluar Bilahnya Ini Juga Sebenarnya Dalam video ini Juga Kayaknya Bersangkutan Ya Fungsi Dari Tali sarung Kayaknya Ada sangkut pautnya juga ya Namun untuk fungsi tali sarung Kita bahas lagi nanti dalam video Yang lainnya ya Supaya tidak terlalu panjang Dan Yang ini Kita Perbaiki dulu ya Recovery dulu Untuk golok yang ini Ya Mungkin nanti Kita akan tampilkan Video Dalam video shot Jika Golok ini Beres diperbaiki ya Mungkin untuk video kali ini Cukup sekian ya Terima kasih Buat kawan-kawan yang selalu menonton Jangan lupa Jika kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan Mengenai info-info terbaru Via golok-golok Yang berkualitas Istimewa Kuat juga tentunya Saya Dadang Firdaus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bila tajam